Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisonggolangit Bagi teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang Terima kasih yang sudah men-support channel Kisonggolangit selama ini Terus support agar kedepannya channel Kisonggolangit semakin berkembang Bisa memberikan informasi, pengetahuan, ilmu yang bermanfaat Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang perjodohan woton Jumat Pahing Teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing dengan neptu 15 Yang secara karakter, sifat, berkah yang dimiliki, garis kehidupannya Sudah dibahas di konten sebelumnya Jadi bagi teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Boleh di cek di konten sebelumnya Pembahasan tentang woton Jumat Pahing Kali ini Kisonggolangit akan membahas tentang perjodohan woton Jumat Pahing Bertemu dengan woton-woton yang lain Yang ini sudah dihitung Yang insya Allah ketika bertemu dengan woton-woton berikut ini Asmara, rezeki, karir, kehidupannya akan lancar Sebelum dibaca lebih mendalam Secara lebih mendetail satu persatu Kisonggolangit akan bacakan apa saja woton-woton yang cocok Menurut hitungan yang sudah tadi dirumuskan Kecocokan pertama ya Perjodohan woton Jumat Pahing Pertama ketika bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Kliwon Yang kedua pertemuannya dengan Minggu Pahing Yang ketiga dengan pasangan yang lahir pada Senin Pahing Yang keempat Senin Wage Kelima Selasa Legi Keenam Selasa Wage Ketujuh Rabu Kliwon Kedelapan Rabu Pon Kesembilan Kamis Legi Kesepuluh Kamis Pon Yang kesebelas Jumat Kliwon Kedua belas Jumat Pahing Ketiga belas Jumat Pon Keempat belas Sabtu Legi Dan yang terakhir kelima belas Sabtu Wage Ya dibacakan ulang ya Perjodohan woton Jumat Pahing Bertemu dengan Minggu Kliwon Minggu Pahing Senin Pahing Senin Wage Selasa Legi Selasa Wage Rabu Kliwon Rabu Pon Kamis Legi Kamis Pon Jumat Kliwon Jumat Pahing Jumat Pon Sabtu Legi Dan Sabtu Wage Insya Allah ya Ketika bertemu dengan woton-woton berikut ini Asmara Rezeki Karir Kehidupannya Akan lancar Ya ini sudah dihitung Lebih mendalam ya Tadi ya Kita akan bacakan Sama-sama Perjodohan woton Jumat Pahing Yang pertama adalah ketika bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Kliwon Minggu Kliwon dengan neptu 13 Ini secara karakter pasangan yang mendewasakan Karakter pasangan yang mendewasakan ya Pertemuan Minggu Kliwon dengan Jumat Pahing Sama-sama karakter yang pekerja keras Secara asmara Sangat serasi Ya Sangat berjodoh Nah ini pasangan yang bisa menjadi panutan ya Karena sifat dan sikapnya Saling bantu Saling support Satu dengan yang lain Banyak kesamaan juga secara visi misi dalam berkomitmen rumah tangga Sangat serasi dalam asmaranya Perjalanan rezeki pasangan Minggu Kliwon dengan Jumat Pahing ini juga setelah menikah Rezekinya bagus Ya kerezekian pasangan Minggu Kliwon dengan Jumat Pahing ini setelah menikah naik Ya berkarir rezekinya diangkat Karirnya bisa berkembang Bisa naik Ya bisnis usahanya bisa lancar Karena ada keberuntungan Pasangan ini membawa hoki berkah rezeki Ya insya Allah pasangan Minggu Kliwon bertemu dengan Jumat Pahing Ini akan menjadi perjalanan rumah tangga yang langgeng Ya keluarga yang guyup rukun Yang sakinah Mawada Warohmah Karena secara asmara dan rezeki ini bagus Selanjutnya Tadi Minggu Kliwon ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Minggu Pahing Minggu Pahing dengan Neptu 14 Ini secara asmara sangat cocok Ya pasangan yang saling melengkapi satu dengan yang lain Sama-sama karakter pasangan yang pejuang tangguh Pekerja keras Secara asmara sangat serasi Ini perjalanan rezeki pasangan Minggu Pahing dan Jumat Pahing memang agak berat di awal pernikahannya Tapi insya Allah karena sama-sama pejuang keras ya Mampu mencapai berkah rezeki yang berlimpah Ini kalau belum menikah solusinya adalah dicari hari baik ya untuk pernikahan Supaya dijauhkan dari permasalahan yang berat di awal pernikahannya Utamanya dalam rezeki Karena secara asmara masih bagus ya Sama-sama pejuang keras Sifat dan karakter yang saling melengkapi Insya Allah Pasangan Minggu Pahing dan Jumat Pahing mampu ya Mencapai berkah rezeki yang berlimpah Selanjutnya tadi Minggu Pahing ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Senin Pahing Senin Pahing dengan neptu 13 ini juga karakter pasangan yang mendewasakan Ya secara visi misi banyak kesamaan ya Karakter pasangan yang membangun Kedewasaan dalam bersikap ya Terus juga saling bantu saling support Kerezekian pasangan Senin Pahing dengan Jumat Pahing ini juga bagus Setelah menikah rezekinya naik ya Karirnya bisa naik, bisnis usahanya bisa berkembang Membawa hoki ya Pasangan yang rezekinya bagus nih setelah menikah Senin Pahing bertemu Jumat Pahing Insya Allah ya pasangan Senin Pahing dengan Jumat Pahing ini juga akan menjadi perjalanan yang langgang ya Karena secara asmara dan rezeki bagus Ya selanjutnya tadi Senin Pahing ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Senin Wage Senin Wage dengan Nebtu VIII ini karakter pasangan berjodoh ya Banyak sifat dan sikapnya yang saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain Pasangan yang romantis tidak segan-segan menimbulkan keromantisan dalam hubungannya Sangat cocok dalam asmaranya Rezeki pasangan Senin Wage dengan Jumat Pahing ini rezekinya juga bagus setelah menikah Ya berkah rezekinya naik ya karirnya bisa berkembang bisa naik bisnis usahanya bisa lancar terus ya naik berkembang Ya insya Allah ya pasangan Senin Wage dengan Jumat Pahing ini juga akan menjadi perjalanan yang langgang Karena secara asmara dan rezekinya bagus Selanjutnya tadi Senin Wage ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Selasa Legi Selasa Legi dengan Nebtu VIII ini pasangannya serahsi secara asmara Karakter dan sifatnya juga saling melengkapi satu dengan yang lain berjodoh Secara rezeki ya kerezekian pasangan Selasa Legi dengan Jumat Pahing Rezeki setelah menikah juga bagus Ya karirnya bisa naik bisnis usahanya bisa berkembang pesat Ya membawa berkah rezeki pasangan Selasa Legi ini Dan insya Allah pasangan Selasa Legi bertemu dengan Jumat Pahing Ini juga akan menjadi perjalanan yang langgang Keluarga yang guyo perukun, yang sakinah, mawadawarahmah Karena secara asmara dan rezekinya bagus Selanjutnya tadi Selasa Legi bertemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Selasa Wage Selasa Wage dengan Nebtu 7 ini pasangan yang serasi dalam asmaranya Saling pengertian, saling melengkapi Ya bisa sama-sama saling berjuang Pasangan yang semangat juangnya juga tinggi Rezeki ya dalam kerezekiannya pasangan Selasa Wage dengan Jumat Pahing Rezeki setelah menikah juga lancar Karirnya stabil, bisnis usahanya bisa stabil lancar Ya secara asmara cocok, rezekinya pun bagus Dan insya Allah pasangan Selasa Wage dengan Jumat Pahing Ini akan menjadi perjalanan yang langgang Karena secara asmara dan rezekinya bagus Selanjutnya tadi Selasa Wage bertemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Rabu Kliwon Rabu Kliwon dengan Nebtu 15 Ini karakter pasangan yang saling melengkapi satu dengan yang lain Berjodoh dalam asmaranya Secara asmara sangat serasi Ya pasangan yang tidak segan-segan menimbulkan keharmonisan Keharmonisan ya dalam rumah tangganya Keromantisan ya Pasangan yang hangat Hanya saja pasangan Rabu Kliwon dengan Jumat Pahing Ini perjalanan rezekinya agak berat Kalau belum menikah Solusinya adalah dicari hari baik untuk pernikahan ya Kalau sudah terlanjur menikah pun masih bisa dicari solusinya ya Melalui perantara ruwatan kedua orang tua Puasa hari lahir Ataupun nyariat ke orang yang alim agama Tapi insyaallah ya Bisa melewati perjalanan yang berat dalam rezeki Karena sama-sama pasangan Rabu Kliwon dengan Jumat Pahing Ini adalah orang yang pekerja keras Tekun, teliti ya Dalam menjalani Apa yang menjadi ikhtiar rezekinya Selanjutnya tadi Rabu Kliwon bertemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Rabu Pon Rabu Pon dengan Nebtu 14 Ini secara asmara juga sangat serasi Saling melengkapi satu dengan yang lain Ya Sama-sama pejuang keras juga ya Perjalanan rezekinya memang agak berat di awal pernikahan Pasangan Rabu Pon dengan Jumat Pahing Tapi insyaallah bisa melewatinya ya Karena sama-sama pejuang keras Sama-sama yang senang bekerja ya Insyaallah mampu melewati perjalanan yang berat Dalam rezeki di awal pernikahan Kalau belum menikah Pasangan Rabu Pon dengan Jumat Pahing Maka dicari hari baik ya Salah satu hari baik untuk pernikahan itu di Sabtu Pon Untuk hari baik lainnya sudah ada di pembahasan sebelumnya Akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi Karena ada maksud ya Orang tua Jawa terdahulu Kenapa akad nikahnya pada jam 7 atau jam 11 pagi Supaya rezekinya lancar Rumah tangganya lancar Selanjutnya tadi Rabu Pon ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Kamis Legi Kamis Legi dengan Nebtu 13 Ini karakter pasangan yang mendewasakan Saling melengkapi satu dengan yang lain Secara asmara sangat cocok Pasangan yang harmonis Secara kerezekian Pasangan Kamis Legi dengan Jumat Pahing Rezeki setelah menikahnya juga bagus Karirnya bisa naik Bisnis usahanya bisa berkembang pesat Insya Allah ya Pasangan Kamis Legi dengan Jumat Pahing Ini akan menjadi perjalanan yang langgeng Yang sakinah mawada warahmah Karena secara rezeki dan asmara sangat cocok Selanjutnya tadi Kamis Legi ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Kamis Pon Kamis Pon dengan Nebtu 15 Ini secara karakter dan sifat saling melengkapi Pasangan yang romantis Pasangan yang tidak segan menimbulkan keromantisan dalam hubungannya Secara rezeki memang agak berat Pasangan Kamis Pon dengan Jumat Pahing Ini kalau belum menikah Solusinya dicari hari baik Kalau sudah telanjur menikah Melalui perantara ruatan kedua orang tua Puasa hari lahir Ataupun menyareat ke orang yang alim agama Tapi insya Allah ya Pasangan Kamis Pon dengan Jumat Pahing ini Dengan ikhtiar, doa Bisa mencapai berkah rezeki yang berlimpah Karena sama-sama pekerja keras Pejuang tangguh, pendiriannya kuat Kembali bisa bangkit dalam ikhtiar mencari rezeki Selanjutnya tadi Kamis Pon bertemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Jumat Keliwon Jumat Keliwon dengan Nebtu 14 Ini secara karakter dan sifat saling melengkapi satu dengan yang lain Cocok dalam perjodohannya Rezeki pasangan Jumat Keliwon dengan Jumat Pahing ini emang agak berat di awal pernikahan Tapi insya Allah ya bisa melewati perjalanan yang berat di awal pernikahan Utamanya dalam rezeki Karena sama-sama pejuang keras Sama-sama yang giat dalam bekerja Ini kalau belum menikah maka pasangan Jumat Keliwon dengan Jumat Pahing Solusinya adalah dicari hari baik ya Tapi insya Allah pasangan ini mampu melewati perjalanan di awal pernikahan yang berat Sampai mencapai berkah rezeki yang berlimpah Karena sama-sama pejuang keras Pejuang panggu Selanjutnya tadi Jumat Keliwon ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah Woton Kembar Jumat Pahing Jadi teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada hari yang sama Jumat Pahing ketemu Jumat Pahing Ya dengan Nebtu 15 ya Banyak sifat dan karakter yang sama Jadi saling mengetahui kelebihan dan kekurangannya Oh saya kelebihannya ini Tentunya pasangan saya pun demikian Oh saya kurangnya ini Tentunya pasangan saya pun demikian Jadi bisa saling mengetahui Dan dari itu ya saling mengerti satu dengan yang lain Dan sama-sama ya karakter pasangan yang romantis dalam hubungannya Berjodoh Hanya saja ya Woton Kembar Jumat Pahing ini agak berat dalam rezeki Kalau sudah terlanjur menikah Ruatan kedua orang tua Puasa hari lahir Nyari at ke orang yang alim agama Disertai dengan ibadah ikhtiar yang kuat Insya Allah Mampu membalikan keadaan dalam rezeki Nah kalau belum menikah Woton Kembar Jumat Pahing ini Ya dicari hari baiknya Salah satu hari baik untuk pernikahan itu Di Sabtu pon Akad nikah pada jam 7 Atau jam 11 pagi Agar dijauhkan dari permasalahan yang berat Utamanya dalam rezeki Tapi Insya Allah ya Woton Kembar Jumat Pahing ini Mampu mencapai berkah rezeki yang berlimpah Karena sama-sama orang yang pekerja keras juga ya Sama-sama pejuang tangguh Mampu melewati masa-masa sulit ya Karena secara asmaranya berjodoh Asmaranya serasi Selanjutnya tadi Woton Kembar Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Jumat Pahing Jumat Pahing dengan Neptu 13 Ini secara karakter dan sifat saling melengkapi Satu dengan yang lain Karakter pasangan yang dewasa Dan mendewasakan Visi misi dalam berumah tangga Ini juga sama-sama sudah matang ya Dalam komitmennya Mampu berkomitmen pasangan ini Secara asmara sangat cocok Pasangan yang harmonis Secara rezeki Kerezekian pasangan Jumat Pon dengan Jumat Pahing Ini juga rezeki setelah menikah bagus Membawa berkah rezeki yang berlimpah setelah menikah Karirnya bisa naik Bisnis usahanya bisa berkembang pesat Secara rezeki bagus Asmara pun serasi Dan insya Allah Pasangan Jumat Pon dengan Jumat Pahing Ini akan menjadi perjalanan yang langgeng Keluarga yang guyu perukun Yang sakinah mawadawarohmah Karena secara asmara Dan kerezekiannya bagus Selanjutnya Tadi Jumat Pon ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah Ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Sabtu Legi Sabtu Legi dengan Neptu 14 Ini secara karakter dan sifat juga saling melengkapi Cocok dalam perjodohannya Asmaranya cocok Langkah rezekinya memang agak berat di awal pernikahan Pasangan Sabtu Legi dengan Jumat Pahing Tapi insya Allah mampu mencapai berkah rezeki yang berlimpah Karena bisa saling berjuang Pasangan yang giat bekerja Terus juga semangat juangnya tinggi Nah kalau belum menikah Solusinya salah satunya adalah Dicari hari baik untuk pernikahan Salah satunya di Sabtu Pon Akad nikah pada jam 7 atau jam 11 pagi Untuk hari baik lainnya sudah ada Pembahasannya di Youtubenya Konten sebelumnya Pembahasan tentang hari baik untuk pernikahan Selanjutnya tadi Sabtu lagi ketemu Jumat Pahing Selanjutnya adalah ketika teman-teman yang lahir pada Jumat Pahing Bertemu dengan pasangan yang lahir pada Sabtu Wage Sabtu Wage dengan Nebtu 13 Ini secara karakter juga pasangan yang mendewasakan Sangat serasi dalam asmaranya Pasangan yang kuat pendiriannya Bisa saling bantu Sangat serasi Sangat harmonis Pasangan yang saling melengkapi Kekurangan satu dengan yang lain Perjalanan rezeki Kerezekian pasangan Sabtu Wage dengan Jumat Pahing Ini juga rezeki setelah menikah lancar Karirnya naik Bisnis usahanya bisa berkembang pesat Membawa berkah rezeki ya Rezekinya diangkat setelah menikah Secara rezeki bagus Secara asmara pun sangat cocok Dan insya Allah pasangan Sabtu Wage dengan Jumat Pahing Ini akan menjadi perjalanan rumah tangga yang langgeng Keluarga yang guyu perukun ya Yang sakinah mawadawarohma Karena secara asmara dan rezeki sangat cocok Itulah tadi ya Kecocokan ya Perjodohan Woton Jumat Pahing Bertemu dengan Woton-Woton yang lain Yang pertama itu Minggu Kliwon Minggu Pahing Senin Pahing Senin Wage Selasa Legi Selasa Wage Rabu Kliwon Rabu Pon Kamis Legi Kamis Pon Jumat Kliwon Jumat Pahing ya Woton Kembar Jumat Pahing Ini cocok Jumat Pon Sabtu Legi Dan yang terakhir Sabtu Wage Ya bukan berarti tanpa ujian Tanpa cobaan ya Namanya rumah tangga Pastinya ada ujian dan cobaannya tersendiri Tapi insya Allah ketika bisa melewatinya Bersama-sama Saling support Saling bantu Ibadahnya diperkuat Istiqomah ya Ikhtiarnya diperkuat Insya Allah Seberat apapun permasalahannya Dihadapi dengan seperti itu Komunikasi yang baik Mampu melewati permasalahan Ya bukan berarti Dengan woton-woton yang lain Tidak cocok Apabila dirasa Bacaannya kurang enak Didengar Maka solusinya Salah satunya Dicari hari baik Untuk pernikahan Puasa hari lahir Puasa api Woton Ya namanya pernikahan Tentunya Tujuannya adalah Mendekatkan diri kita Kepada Allah Ya jadi Menikahlah dengan orang Yang mengingatkanmu Dengan Allah Mendekatkanmu dengan Allah Ya harusnya setelah menikah Ibadahnya lebih rajin Solatnya lebih rajin Ya Tidak lalai Dalam ibadah Harusnya setelah menikah Lebih jadi sayang Sama agama Ya lebih dekat dengan agama Lebih dekat dengan Allah Ibadahnya jadi rajin Ikhtiarnya jadi rajin Karena tujuan utamanya adalah Mendekatkan diri kepada Allah Mencari ridhanya Allah Ya Menyempurnakan agama Karena salah satu jalan Masuk surganya Allah Yang paling cepat adalah Ya dua pasang manusia ya Dua pasang insan manusia Yang saling mencintai Di jalan Allah Ya semoga ya Rumah tangga Teman-teman semua Kita semua Menjadi rumah tangga Yang mendekatkan diri kita Kepada Allah Dan namanya rumah tangga Itu adalah sekolah Yang tidak pernah ada akhir Ya tidak pernah ada lulusnya Pembelajaran Tidak pernah ada akhir Selalu belajar Memahami satu dengan yang lain Ya Karena namanya manusia itu kan Selalu berubah-rubah Berdasarkan apa yang dilihat Apa yang didengar Apa yang dibaca Dan apa yang ditonton Jadi selalu belajar tuh Mengerti satu dengan yang lain Tiap harinya Tiap detiknya Ya kalau dianalogikan Sebuah kendaraan ya Si suami ini supir Istri ini navigator Dua-duanya harus Saling kerjasama Dua-duanya harus benar dalam Mengerjakan job desknya Si suami benar ya Dalam mengendarai Cakap dalam mengendarai Ya Bisa ngegas Bisa ngeram Ya Mengendari mobilnya ini dengan benar Si istri Sebagai navigator Juga mengarahkan ya Kendaraannya ini Agar menuju Arah yang tepat Membaca mapsnya ini benar Petanya ini benar Si suaminya benar Sebagai sopir Istrinya tidak benar Sebagai navigator Ya rumah tangganya Nyasar Istrinya benar Sebagai navigator Suaminya tidak benar Ya sebagai supir Ya rumah tangganya Diam di tempat Jadi dua-duanya Harus saling kerjasama Yang namanya anak Itu penumpang Ya jadi Si orang tua ini Harus bisa Mendampingi anak-anak Agar kelak Di rumah tangganya Masing-masing Bisa menjadi supir Dan navigator Yang benar Ya jadi Tujuan utamanya adalah Mendekatkan diri kita Kepada Allah Mencari ridhanya Allah Menyempurnakan agama Ya tentunya ya Tidak adalah Namanya rumah tangga Itu yang tanpa ujian Dan tanpa cobaan Tapi kalau komunikasinya Saling Dua arah Ya Seolah seberat apapun Bisa dilewati Tentunya ini untuk Mengingatkan Kisonggolangit Secara pribadi Kalau ada manfaatnya Monggo Diambil Kalau tidak ada Ya tidak perlu Teman-teman yang lahir Pada Jumat Pahing Boleh sering cerita Di kolom komentar ya Tentang perjalanan Kehidupannya Perjalanan asmara Ataupun Perjalanan spiritualnya Yang mungkin Bisa bermanfaat Bagi Kisonggolangit Dan teman-teman yang lain Mohon maaf Wabila ada Kesalahan kata Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Kisonggolangit Pamit Tundur diri Wabilai taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Kisonggolangit Kisonggolangit